Wuuuh 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 Intro 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 Star Star Manager itu layaknya menjadi seorang bapak di dalam keluarga Dimana kita harus mengayomi, mendidih mereka, mendengarkan dan menunggu mereka untuk menjadi lebih baik Sebagai seorang bapak saya harus mengenali karakter dari anak-anak saya yaitu karyawan-karyawan saya Dimana karyawan saya yang ada yang mengasihkan, menyenangkan, penurut, ada juga yang akan bandel juga Disini tugas kita untuk membentuk mereka supaya menjadi satu visi dan visi dengan kita, dengan value kita juga Sebelumnya sih, saya disini Buja sebagai seorang teknisi software Itu pada tahun 2013 Amal Saya mulai disini dari nol Saya tidak tahu sama sekali apa itu Android Apa itu Blackberry Bahkan saya megan handphone Blackberry saja Saya baru pertama kali itu ada di Topsel Sebelum saya adalah orang yang sangat bergantung dengan senior saya Jadi, saya hanya Saya melemparkan saja masalah itu ke orang lain dan tidak mau belajar Saya mulai mengerti bagaimana akan menjawab sebagai seorang teknisi software Saya harus menjawab atas apa yang saya kerjakan, baik itu masalah kecil ataupun besar Dari situ saya mulai semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di servis Dan pada akhirnya ada promosi untuk menjadi BIC service Samsung Eodin Saya punya prinsip dalam hidup saya yaitu bersyukur atas apa yang kita dapatkan saat ini Ingat sebelum kita mendapatkannya Dari situ saya mulai mengembangkan potensi saya di servis Saya harus bisa memajukan top service di Jombang Dan Alhamdulillah dari situ saya dapat promosi untuk menjadi store manager di Topsel Jombang Baru Dari saya terus belajar menerus di toko Topsel Jombang Baru Dan pada akhirnya saya diberi amanah untuk memegang toko yang lebih besar lagi Yaitu di Topsel Jombang Pusat Dimana saya harus mengandalkan lebih dari 50 karyawan Mas Sikit itu orangnya suka bercanda Terus suka bikin cerita lucu-lucu gitu sama anak-anak Terus juga bisa bikin ketawa anak-anak Mas Sikit itu yang aku saluti Mas Sikit itu sebenarnya orangnya juga peduli banget sama karyawannya Mas Sikit itu orangnya terkas, disiplin Sama karyawan juga sharingnya sangat bagus, memperhatikan Yang menjadi motivasi buat saya itu orangnya disiplin Bekerjaan di Topsel itu bagi saya sangat menyenangkan Karena tempat ini sangat berbeda dengan tempat lain Dimana tempat ini membentuk karakter saya Dan itu semua mengubah di kehidupan saya Yang dulunya saya adalah orang yang sangat cuek Suka marah-marah Sekarang menjadi orang yang peduli Lebih sabar lagi Dan lebih bisa menangkan Apa yang saya bicarakan Ke orang lain untuk tidak menyakitinya Nah disini saya sangat bersyukur Saya bisa menjadi keluarga Di Topsel Saya itu tahu menghati hidup Itu harus kerja keras Pantang menyerah Merespon dengan baik Berintegritas Kalau misalkan kita salah Ya kita akui kesalahan kita Kita minta maaf Dan kita harus perbaiki lagi Tidak boleh merudu Tidak boleh baper Dan mungkin kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Atas apa yang diberikan kepada kita selama Tidak ada salahnya Orang untuk berhenti menjadi lebih baik Selagi kita bisa mengusahakan Dan melakukannya yang terbaik dan konsisten Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton